Ini adalah kayu sukik lembok sukik brahma Ada dua kayu sukik katanya Sukik bisnyu atau sukik air Sukik ya, sukik brahma atau sukik api Kayu ini sangat ditakuti Untuk menyakiti orang yang Menggunakan untuk menyakiti Biasanya mereka Menggunakan serbuknya Dalamnya ini Lesnya Tetapi Untuk mengobati Kulitnya yang dipakai Dengan dicampur Daun kelor Dan garam bali Pakeporeh Ini minyak Ini bisa dicampur Ini minyak kayu sukik Untuk mengobati Kena sukik Yang boleh dicampur Pakeporeh Dan garam Kayu ini Berasal dari lombok Semasih ada kulitnya Dia Katanya tidak bisa Menyakiti Jadi orang yang jahil Serbuknya ini Ditaruh di santal orang yang Atau di Pekarangan orang Di pintu masuk Biasanya Dan ini mereka dijual Sangat mahal Ini khusus untuk Pengobatannya Tidak dijual Pernah ada orang Teman yang membawa Kelabotarium Ternyata Kandungan dari kayu Ini Kanon katanya Itu arsenik Atau racun Arsenik alami Seperti Daun sawi muda Kalau dikasih sapi Sapinya lengah Itu mengandung Arsenik alami Tapi kalau di Layu Dia tidak Beracun Ini ada racun Alaminya Katanya Entah bagaimana caranya Dia bisa menyakiti Lewat kaki Mungkin Pada saat menginjak Kakinya luka Sehingga dia masuk Melalui kulit Dan pori-pori Sehingga masuk Ke aliran darah Dan menyebabkan sakit Dan diperkuat Dengan subiesti Atau ketakutan Karena kena suki Sehingga sakitnya Semakin parah Jadi Kayu suki itu Ada dua Suki brahma Suki wisnu Jika kena suki brahma Kaki ikan terasa panas Sakit Menjelar ke atas Seperti syarap kejupit Ciri-cirinya Mirip seperti kolesterol Kolesterol juga Cirinya sakit Di bunda Dan kaki terasa panas Terutama Menjelang sore Atau malam hari Pas tidur Namun ada juga Kolesterol tersembunyi Yang dicek Secara medis Tidak kelihatan Tapi sebenarnya Dia ada indikasi kolesterol Tapi sakitnya Diluan dirasakan Sehingga orang Kadang mengira Itu kena suki Padahal kolesterol Sedangkan Suki Apsuki wisnu Sakitnya itu Nyam Seperti es Terasa kaki Tapi sakit Biasanya Kulit kaya suki ini Ditambah dengan Bebakan kelor Atau daun kelor Ditambah dengan garam Itu dipakai Boleh Dan ada juga Menggunakannya Minyak Misus bagi yang Kena Sukik Pengobatannya pun Tidak secepat itu Jadi butuh proses Tidak semua sakit Yang mirip Seperti itu Kena suki Ini tidak dijual Dan tidak ada Lagi barangnya Untuk membantu Untuk menguji Mereka Benar kena suki Atau tidak Biasanya Jika benar kena suki Ditempel Kulitnya Kayu ini Di kakinya Akan terasa Sensasi Panas Terima kasih Terima kasih Terima kasih